Intro Kepedulian warga dan babin kamtip mas secara swadaya untuk membantu para warga yang kurang mampu sangat terlihat dan nyata. Hal ini seperti contoh, mat zen yang sudah bertahun-tahun menempati rumah hanya seluas 4 meter saja. Warga desa Tanjung Seri kecamatan Seisuka Kabupaten Batubara bersama dengan babin kamtip mas Polsek Indrapura bergotong royong untuk membedah rumah mat zen agar layak huni. Menurut koordinator bedah rumah Dian Suwartono, sampai hari ini mereka total telah membedah sebanyak 28 rumah dan aksi bedah rumah ini sudah lama mereka lakukan secara swadaya. Bapak ini Pak sangat memperhatinkan anaknya jauh, merantau, kebukan baru, pulang pun selan sekali, ini Bapak ini dudah, jadi makan pun dari tetangga ya kan, jadi kami inisiatif dari warga. Terus saya koordinator, saya ajak tete anak kita bangun rumah ini gitu, selesai. Kondisi Bapaknya yang masak? Sakit-sakit ini Pak-bapak ini Pak. Udah yang berapa banyak rumah yang selamanya kita berdapat? Kalau dari Bapak ini sekitar sudah 28 rumah. Aksi yang dilakukan oleh warga dan babin kamtip mas ini disambut positif oleh masyarakat, khususnya yang berada di kecamatan Seisuka. Mat zen mengucapkan rasa terima kasih kepada warga dan babin kamtip mas karena telah peduli dan bersusah payah membangun rumah untuknya. 3 tahunan anak 4, tapi anak-anak tak ada di sini. Jadi Bapak tinggal sendiri? Tinggal sendiri, Bapak. Ini Pak dengan dibangunnya tadi oleh bersama dengan warga, gimana? Bapak kan bersyukur kali lah, udah dibantu bikin Bapak ini, Bapak-Bapak ini membantu Allah ya. Kita kau jangan Allah lagi gitu lah. Bentuk kerjasama yang baik antara warga dan babin kamtip mas ini dapat dijadikan contoh yang positif di tengah-tengah masyarakat. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Triberata TV, Salam Triberata.